Aneka rasa-rasanya tuh banyak, dia lagi ada di malam. Pantesan, jadi kamu gak tertarik dengan onde-ondeku yang kayak kacang hijau. Ini mah udah biasa, tapi sebelum itu si Lidewijaya ini mau ngajak kita wisata ke tempat ekstrim di kawasan Batu Jawa Timur. Cocok tuh. Ini kalau kesana itu dengkul tuh rasanya kayak gak bisa gerak banget. Kayak gimana sih tempatnya? Tinggi banget ayunannya. Oh ya? Iya. Kok berani banget sih di dia ya? Aku cobain aja ini ya. Kacang hijau, kacang hijau deh. Selamat pagi. Sudah piknik belum? Awas. Jangan sampai kurpik alias kurang piknik. Kalau kurpik, nanti bisa dipik atau dikit-dikit panik. Bisa bahaya itu pemirsa. Makanya, mumpung libur kayak gini, saya langsung hunting tempat kongkuh kekinian di Batu Malang. Selamat pagi. Sudah pada ngopi belum? Ngopi ngapa? Selfie dulu yuk, kak. Selfie? Iya. Aduh, selfie kayak gitu udah gak zaman. Aman, tapi selfie penuh adrenalin. Disini. Saya menantang Bristy dan Putri untuk mencoba menaiki hammock tower ini. Kira-kira berani gak ya mereka? Supaya aman, pastikan dulu tubuh dijaga alat keselamatan. Nah, untuk mencapai hammock yang atas, anak tangga harus dijajaki. Kayak hubungan aja nih, dijajaki dulu aja. Siapa tau jodoh. Menaiki anak tangga harus fokus pemirsa. Kalau kepleset, bahaya. Apalagi, makin atas angin juga tambah kenceng. Ayo, pegangan yang erat. Setelah sampai pada hemok sasaran, tantangan selanjutnya menanti. Yakni berjalan di seutas tali. Tenang, jangan takut. Ada pemandu yang menemani dan mengarahkan langkah kita. Kuncinya cuma satu. Jangan lihat ke bawah. Karena dijamin nyali bakal, Ciut. Saya akhirnya sampai juga di dalam hammock. Tapi perjuangannya luar biasa. Karena tadi pada saat ingin melintas si tali, ini goyang-goyang talinya karena anginnya terlalu kencang. Tapi kalau kita tetap tenang dan juga ikutin apa kata perintah instructor, di jam 8. Eits, tunggu dulu. Tunggu putri dan bristi juga yang lainnya masuk ke hemok masing-masing. Agar foto makin ciamik. Oke, semua sudah siap? Waktunya berpose, girls. Wisata yang mulai hits di tahun 2016 bulan Desember ini berada di kawasan kaki Gunung Paderman dan berketinggian sekitar 1025 meter dari permukaan laut. Gak heran, suasananya sejuk. Sebelum turun, nikmati dulu ah kesejukannya. Kalau ada yang bilang hammock tower kurang ekstrim, kayaknya sih harus coba spot yang satu ini. Ini adalah ayunan kaki langit. kelihatannya di ayun biasa. Tapi, tapi, tapi... Ah, sudah lah. Lebih baik langsung rasakan saja. Nah, sekarang sudah waktunya giliran saya. Hah? Tapi, ini namanya uji nyali. Jangan tutup mata kalau berani. Tapi, jika yang takut ketinggian, boleh kok curi-curi untuk merem sebentar. Saat ayunan melambat, luar biasa rasanya. Berayun di alam bebas dengan pemandangan cantik kayak gini, surga banget. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, jangan ditarik lagi. Udah, udah. Aduh. Aduh, lemas nih. Lihat gemeteran kakinya. Aduh. Jadi, emang ayunan ini bukan ayunan selfie biasa, tapi butuh nyali untuk dapat memainkan ini. Puas uji adrenalin, waktunya cari kudapan untuk ganjal perut. Yuk, dari batu, turun ke kota Malang. Sebelum ke lokasi yang dimaksud, tidak ada salahnya melipir ke kampung Jodipan. Kampung warna-warni yang dulu merupakan pemukiman kumuh, sekarang menjadi lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Staking terpesonanya sama kampung nan cantik ini, saya sampai lupa dengan tujuan awal. Yuk, kita cari jajanan. Di Jalan Satsui Tubun Malang, kita bisa menikmati onde-onde spesial buatan warung agrin. Nah, ini yang bikin istimewanya. Isiannya beda. Kalau biasanya hanya kacang hijau saja, ini kacang hijaunya dicampur dengan aneka rasa. Ada bubuk maca, parutan keju, dan susu. Selain ketiga rasa ini, ada juga rasa kacang merah dan telo ungu. Setelah semua isian tercampur sempurna, bentuk bulat-bulat. Lalu masuk ke proses pembuatan kulit onde-onde. Onde-onde yang asalnya didatangkan dari Tionghoa ini, bahan dasarnya adalah tepung beras ketan. Kemudian dicampur dengan gula pasir dan air, lalu diulet. Adonan pun dibentuk bulat, lalu dipipihkan. Letakkan isian di tengah, dan tutup dengan rapi isian dengan adonan. Agar bisa membedakan rasa isian, triknya adalah memberi wijen hitam pada permukaan dengan tipe yang berbeda-beda. Lalu baluri semuanya dengan wijen putih. Goreng onde-onde pada minyak yang telah dipanaskan. Tapi jangan terlalu panas ya, suhu idealnya adalah 70 derajat Celcius. Tak perlu banyak diaduk, agar kulit onde-onde tidak sobek. Jika onde telah mengembang dan berwarna kecoklatan, pertanda sudah siap diangkat. Kudapan ringan ini pun siap di packing dan dipasarkan. Usaha yang telah dibangun sejak tahun 2013, mematok harga pada onde-onde cukup ramah di kantong kok. Mulai dari harga Rp 2.500 hingga Rp 6.000. Mari kita icip selagi hangat. Bagian luarnya ringah. Ketika digigit, teksturnya empuk, legit dengan isian yang manis. Ode-onde dapat bertahan hingga 2 hari, karena tanpa pengawet. Aduh, siapa sangka nih, onde-onde jajaran prasa tradisional bisa kita nikmati dengan beraneka macam rasa. Salah satunya adalah kacang hijau yang dicampur dengan gritti seperti ini. Jadi memiliki sensasi yang berbeda. Dan kacang hijau sendiri memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah serat. yang dapat melancarkan pecernaan kita. Lidia Wijaya, Hendra Kaswara.